...bantuan kemampilan saksi melalui Dupati Alor yang diperlukan pada Kairokuman Kepulauan SP melakukan PTK pada Dinas Pendidikan Kepulauan Alor tahun anggaran 2015, Bukit Kepulauan 35 kemudian diindakan lancar dengan pemeriksaan kepada yang berkaitan, ketahuan 6 Desember 2021 yang hasil pemeriksaan tersebut terluat dalam berita acara pemeriksaan saksi yang terlalu kairokuman Kepulauan SP, Bukit Kepulauan 6 video bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 terlalu kasi-kasi setingkat penyelidikan dari Kepala Kedatangan dari awal tahun anggaran kelima dari tahun kemudian 2021 tahun anggaran 2021 tanggal 6 Desember terkembali melakukan bantuan kemampilan saksi melalui Dupati Alor dan penuh kepada pemohon untuk memberikan keperangan dan pada hari yang tahun terlalu lakukan sebut 8-15 Desember 2021 dengan pelaksanaan penyintaan yang termasuk sebagaimana dalam berita agar penyintaan berdasarkan berkata ekspos perkara di kejaksanaan di awal-awal Desember 2021 yang juga pada tanggal yang sama terpengaruhkan pengambilan sumpah dan perusahaan kepada perempuan sebagaimana pengambilan pengambilan sumpah saksi atas nama albethi menurut autori spdmsi dvp-40 dan berita agar pemeriksaan saksi atas nama albethi menurut autori spdmsi pada pukul 12.36 dvp-39 10 berdasarkan suatu perintah penyidikan kepala kedagangan nama albethi menurut autori spdmsi dari perempuan sebagaimana pengambilan sumpah pemerintah penyidikan nama albethi menurut autori spdmsi dari perempuan sebagaimana pengambilan sumpah tanggal 16 Desember 2021 pukul 132 perempuan sebagaimana pengambilan persangka dengan perempuan persangka atas nama albethi menurut autori spdmsi 21-21-21 yang bersekutu tidak mengenal mengenal panggung berita tersebut akan dibuatkan di antara penolakan dengan matangat dan kekulungan tanggap 16 Desember 21-21 dan semangatnya atas dilakukan penyelitian oleh permohon berdasarkan perintah penyelitian 05-3-21-21 05-3-21 tanggal 16 Desember B2 dan B44 dan telah dilaksanakan pada hari itu juga B45 yang berkaitan dengan penyelitian pengohon untuk pampaikan kepada keluarga hingga tetap ok pada tanggal 23 Desember mengatakan surat perpanjangan penyelitian B1366 dari NB45 dari NB45 dari NB45 dari NB45 dari NB45 dari NB45 terhadap pemohon untuk penyelitian lama 4B hari 7-7 Januari 2022 sampai dengan 13 Januari 2022 yang penyelitian yang penyelitian disebut dilakukan di lapas kelas 2B kalau B45 menyebabkan bahwa sebuah pemohon tersebut di atas kelas yang mengatakan untuk saksi atas nama ahli Caksono pada pokoknya mempertengahkan adanya surat-surat yang dikeluarkan oleh pengohon yang ada dalam takut penyelitian tersebut dan mengatakan dilakukan proses penyelitian yang dilakukan pada jinas penyelitian Kabupaten Alor oleh karena saksi tersebut diperkenalaman masalah ini dan pada akhirnya dari penyelitian pengohon takut mengarahkan terima kasih